Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ketemu lagi dengan Caraku 55 Dalam episode kali ini saya akan membahas yaitu Usia yang tepat burung murai batu diikutkan dalam lomba Murai batu juga seperti burung-burung lainnya Factor Itu juga mempunyai mental yang naik turun teman-teman Baik emosi, baik birahi maupun ketahanan mental terhadap burung-burung lainnya Karena usia yang belum mapan, kena suara yang keras dan melengking Biasanya akan lompat atau jatuh ke bawah, ke dasar Kadang dia nabrak-nabrak ruci Dan ini berakibat sangat fatal teman-teman Buat burung murai batu yang masih muda Usianya belum mapan Jadi usia yang tepat Ini memang tidak ada patokan ya yang khusus Karena setiap karakter burung Murai itu juga mempunyai mental sendiri-sendiri Ada yang mentalnya kuat, ada pula yang harus melatih agar mentalnya kuat Kalau menurut pendapat pribadi saya yang pernah saya alami selama ini Jika kita misalkan umur masih mabung pertama Lepas trotol Itu diikutkan lomba Boleh saja Tetapi kadang itu akan mentalnya Ya memang untuk membentuk mental Dalam waktu singkat Tapi untuk jangka panjang Itu kurang bagus teman-teman Kenapa kurang bagus? Ya pertama tampil Setelah itu dia biasanya akan drop mental Kecuali dengan pengecewalian Jika memang diikutkan lomba Itu sesekali Untuk menumbuhkan faktor pada burung murai batu Itu tidak masalah Tapi kalau sebagai keseringan Misalkan dua minggu sekali Satu minggu sekali Dua minggu sekali Itu jauh kurang bagus Untuk pertumbuhan mental Pada burung murai batu Karena di masa-masa ini Burung murai batu masih pertumbuhan teman-teman Baik suaranya Baik mentalnya Faktornya Itu masih Apa ya Belum mapan Atau masih persiapan Masih belajar Dan untuk berkicaunya pun Belum full Masih monoton dan sebagainya Setelah mabung kedua Biasanya umur sekitar ya satu tahun setengah Setelah mabung kedua Itu baru mulai kita lombakan Itu pun intervalnya jarang teman-teman Misalkan Tiga minggu sekali Atau Dua minggu sekali Terus baru dijeda lagi Agak lama Tiga minggu sekali Itu jauh lebih bagus Karena usia yang menurut saya mapan Untuk murai batu Untuk dilombakan Yaitu sekitar dua tahun up Itu mulai agak Lumayan Setelah mabung ketiga Kadang kita sebagai Apa ya Pencitahu burung Dan gacauan kita Kadang kita juga Tidak Apa Tlatan Nunggu lama Seperti itu Memang sih Ada sebagian besar Atau bagian kecil Burung murai batu Memang mentalnya Dari Lepas Trotol Itu sudah terbentuk bagus Bahkan Tidak drop Sama sekali Memang kalau ini Lain teman-teman Memang karena Keturunan Atau gain Dari indukannya Itu bagus Dan Mentalnya Faktornya Juga tahan Tapi ya Menurut saya ini Kurang bagus Jika keseringan Kadang murai batu itu Kalau sudah macet ya Macet Karena Drop mental Itu Pemuliannya Itu butuh Proses yang Tidak Sedikit Seperti Murai saya itu Ada yang Lepas Trotol ya Satunya Sering diikutkan Lomba Ya Padahal Ya intervalnya Tidak terlalu Sekitar Dua minggu Dua minggu Sekali Tapi burung itu Agak macet Di rumah Tidak Gacor Tapi kalau Ikut lomba Itu ya Masih Gacor Tapi masih Monoton Teman-teman Padahal Sebelumnya Di rumah itu Memang ya Gacor Tapi ya Keseringan Ikut lomba Jadi ya Seperti itu Tapi sudah Pule kembali Paling Butuhkan Waktu Satu Bulan Saja Sudah Pule Tapi sementara Saya belum Mengikutkan Lomba Lagi Saya Latih Lagi Dan Dikondisikan Agar Mentalnya Memang Benar-benar Bagus Dulu Baru Dilombakan Lagi Itu aja Teman-teman Saran dari Saya Semoga Bermanfaat Jika ada Salah Kata Atau Kekurangan Silahkan Tambahkan Di kolom Komentar Mari kita Berbagi Ilmu-ilmu Tentang Keburungan Burung Gijau Mania Berbagi Ilmu Itu Indah Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh